Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Nama Budaya Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Yang saya hormati Para Panitia Penyelenggara Lomba Pidato Bahasa Indonesia Tingkat SMP MTS Sebalik Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Kepada Ida Sang Yang Widiwasa Atau Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmatnyalah Kita dapat bersuah kembali Melalui media virtual atau daring Meskipun demikian Kita tetap bersemangat Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan Pidato Dengan judul Peran Generasi Milenial Pada Era New Normal Generasi Milenial Tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita bukan Jika kita andaikan Generasi Milenial ibaratkan Tumbuhan alang-alang hijau Yang masih kuat dan runcing Namun Jika keruncingan itu tidak dilakukan untuk hal yang benar Maka yang terjadi adalah Keruncingan itu akan dilakukan untuk hal yang tidak baik Dan justru merugikan lingkungan sekitarnya Contohnya Ketika kita membaca masalah-masalah sosial yang muncul Hampir sebagian besar pelakunya adalah Generasi Milenial Contohnya Tawuran Narkoba Dan bahkan baru-baru ini Generasi Milenial yang diharapkan membangun bangsa Justru berbalik menghancurkan bangsa itu sendiri Dan melakukan tindakan kriminal yang berat Seperti Pembunuhan Penculikan Dan lain-lain Hal seperti ini tentu saja tidak baik Bagi masa depan mereka Dan juga masa depan bangsa Ketajaman yang diandalkan membangun bangsa Justru berbalik menghancurkan bangsa itu sendiri Apakah masalahnya? Masalah utamanya adalah Karakter lingkungan Dan kurangnya fasilitas Untuk mengasah ketajaman generasi milenial Agar mampu berkontribusi positif untuk bangsa Karakter yang dimiliki generasi milenial Memanglah berbeda-beda Namun Karakter positif lah yang harus ditanamkan Pendidikan karakter di sekolah Hanya dianggap sebatas jargon Yang tidak terlalu penting bagi mereka Seharusnya Pendidikan karakter di sekolah Mampu dimanfaatkan dengan baik Oleh generasi milenial saat ini Jika tidak Pendidikan yang tinggi akan sia-sia Tanpa karakter yang positif Lingkungan juga berperan penting Dalam menunggukan karakter positif Harus kita akui Jika kita hidup di lingkungan negatif Maka karakter kita pun bisa terpengaruh menjadi negatif Sebagai seorang manusia yang masih memiliki pemikiran tajam Harusnya kitalah yang mengubah lingkungan negatif tersebut dengan karakter positif Agar lingkungan kita pun positif Bukan malah kita yang mengikuti keadaan lingkungan kita Contohnya Jika di lingkungan kita banyak generasi milenial Yang mabuk-mabukan dan minum-minuman keras Harusnya kita mampu Mempengaruhi mereka dengan kegiatan positif Bukan malah ikut-ikutan Mabuk-mabukan dan minum-minuman keras Hadirin yang berbahagia yang saya banggakan Sebagai generasi milenial di zaman globalisasi ini Kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan IPTEC dan teknologi Dengan pengetahuan teknologi di zaman digital ini Kita sebagai generasi milenial Harus mampu memanfaatkannya dengan baik Demi kepentingan hidup dan kesejahteraan bersama Teknologi untuk kita Bukan sebaliknya Kita yang diperbudak oleh teknologi itu sendiri Kiranya Apa yang bisa kita dapatkan dari teknologi itu Kita gali Dan kita kembangkan dengan baik seperti saat ini Kita sudah memanfaatkan teknologi itu Untuk mengembangkan ekonomi kreatif Seperti sistem online dalam marketing Pelayanan jasa Dan harus kita gali lebih banyak lagi Demi meningkatkan ekonomi di sekitar kita Tentu saja masalah utamanya adalah Kurangnya fasilitas Untuk mengasah ketajaman generasi milenial Agar mampu berkontribusi positif untuk bangsa Apalagi di saat-saat seperti ini Kegiatan kita banyak di rumah saja Akibat sekolah online dan daring Jadi Di saat-saat seperti inilah Kita harus memperbanyak kegiatan-kegiatan positif Banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan Yang sesuai dengan bakat dan minat kita Jika kita hobi menulis Jangan salahkan anak muda yang balap liar Karena mereka tidak difasilitasi Untuk berkembang dalam olahraga balap motor Jangan salahkan anak muda yang bermain game Sejak tidak terkendali Karena mereka tidak difasilitasi Untuk berkembang dalam e-sport Oleh karena itu Generasi milenial diharapkan Mampu membawa ide-ide segar Dengan pemikiran-pemikiran kreatif Dengan metode thinking out of the box Yang inovatif Dengan kata lain Generasi milenial mampu Menjadi pemimpin yang lebih baik Dari pemimpin yang masa kini Sehingga Dunia tidak hanya dihadapkan Pada hal-hal zaman old Generasi milenial juga diharapkan Mampu Menjadi agent of chain Yakni pihak yang mendorong Terjadinya transformasi dunia ini Ke arah yang lebih baik Melalui metode efektivitas Pengembangan dan pembangunan Ayo saudara-saudaraku Tanggung jawab bangsa dan negara Ada di pundakmu Pundak kita bersama Bersama kita pasti bisa Jayalah NKRIku Sekian isi pediatur ini saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Jika ada tongkat patah Jangan disimpan dalam palmari Jika ada kata-kata salah Mohon dimaafkan sepenuh hati Akhir kata saya ucapkan terima kasih Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!